Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai info singkat Terkait dengan cara Melakukan cip data Non-excelain tahun oran terbaru Sebelum melakukan Pendaftaran seleksi P3K Tahun Anggaran 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak ibu Info ini kami dapatkan dari IG, Instagram beresmi Badan Kebergawaian atau BKIR Yang meminta kepada Suruh tenaga non-excelain Agar mencoba melakukan cip Datanya pada alamat Yang sudah disediakan Untuk alamatnya silahkan lihat Di sini kawan-kawan atau bapak ibu Atau di bawah Di skripsi video kami Kami cantumkan linknya Coba kita aksis alamatnya Jika alamat yang kita aksis Tepat dan berang Maka akan muncul isian data Seperti ini Nama lengkap Nik Tempat lahir Instansi yang mendata Tanggal lahir Dan Capca Di sini untuk Instansi yang mendata Sifatnya auto-complete Jadi diisi sebagian Biasanya akan muncul Misal kementerian agama Coba nanti Ketikkan Kementerian Biasanya akan muncul Atau agama Dicoba Di sini kebetulan Kawan-kawan atau bapak ibu Entah itu jaringannya Yang Tidak mendukung Atau banyak Yang melakukan aksis Kepada link ini Sehingga Untuk pencarian Auto-complete nya Tidak muncul Silahkan nanti Kawan-kawan atau bapak ibu Jika ingin mencik Datanya Dicoba secara Bengkala Kemungkinan ini Jaringannya masih sibuk Banyak yang melakukan aksis Ini sudah muncul Silahkan nanti Dicoba Seperti ini Kayaknya lambat Responnya ini Kawan-kawan atau bapak ibu Dicari Misal Kementerian agama Silahkan nanti Dicari Untuk kementerian yang lain Misal Kementerian kesehatan Silahkan dipilih Ini Kementerian agama Silahkan dimasukkan Nama lengkap Nikita Tempat Lahir Kabupaten atau kota Tanggal lahir Bisa dilihat Permatnya Setelah itu Masukkan Capca Yang ada di atasnya Klik Submit Apakah datanya Nanti ada Atau tidak ditemukan Oke Kawan-kawan bapak ibu Begitu Cara menciknya Untuk Kementerian agama Sampai Saat video ini Kami buat Masih Belum Dibuka Atau belum Diksedia Untuk instansi yang lain Silahkan nanti Dicik Sendiri Secara Bengkala Di SSCISN Dengan Lujian Ke SSCISN Tentunya Setelah kita Mendaptang Atau membuat Akun terlebih dahulu Untuk P3K nya Sudah muncul Di sini Baik P3K guru Atau P3K teknis Untuk pilihannya Atau P3K kesehatan Di sini Kalian-kalian atau Bapak ibu Untuk Mendaptang P3K Sudah Terdeteksi Secara otomatis Oleh sistem Melalui NIC kita Jadi tidak bisa lagi Yang namanya Data Sisipan Ataupun Data yang Tidak seharusnya Masuk Ke Database BKN Coba kami Contohkan Di sini Misalnya kami Pilih Instansi Badan Keperian Negara Dengan Jenis Diksik P3K Teknis Kita coba Pilih Mohon maaf Ini jaringannya Kita Muat ulang Kita ulangi Coba kita pilih Misalnya kita Sembarang Kita pilih Badan Keperian Negara Kita coba Cik Formasinya Di sini Untuk Formasinya Khusus Kita klik Pilih Ini ada Informasi Bahwa Anda tidak Terdata Pada instansi Badan Keperian Negara Untuk Kementerian Agama Sekali lagi Di sini Masih Belum Tersedia Atau Masih Belum Muncul Karena Memang Masih Belum Dibuka Sedangkan Nanti Dipantau Secara Bengkala Informasinya Terkait P3K Kementerian Agama Baik Dari Media Sosial Resmi Kementerian Agama Instagram Ataupun Yang lainnya Salah Satunya Biasanya Dilihat Di bagian Cisn 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 Kementerian Kementerian Disini Oke Itu terlebih dahulu Sekilas info Dari kami Terkait Dengan Cara Cik Tadi Dan Mendaptar P3K Tahun 2024 Insya Allah Nanti Untuk Kementerian Agama Jika Ada Kesempatan Akan Kami Sampai Sejangan Detail Melalui Youtube Kami Oke Itu saja Mohon Maaf Jika Ada Penyampaian Penjelasan Kami Terdapat Kesalahan Terkurangan Akhirnya Kami Sudah Mencapai Nabi Taufiq Waidah Assalamualaikum Barakatuh Laitala Barakatuh